Intro Ya pemirsa sebelumnya KPK membantah adanya tekanan dibalik pembatalan rencana klarifikasi KS Angpang Harap atas tugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi KPK memastikan laporan terkait tugaan gratifikasi tetap ditelaah meskipun bukan oleh Direkturat Gratifikasi KPK Intro Ketua Umum PSI KS Angpang Harap KS Angpang Harap sempat dikabarkan menghilang usai heboh dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi Namun belakangan, KS Angpang Harap muncul dalam rapat internal PSI dan enggan bersuara terkait isu tersebut Hal ini membuat KPK angkat bicara terkait batalnya rencana mengklarifikasi KS Angpang Harap atas dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi KPK menegaskan tidak ada tekanan yang diterima dibalik pembatalan tersebut KPK tetap menelah adugan gratifikasi tersebut berdasarkan laporan Koordinator Maki, Boyamin Saiman dan dosen UNJ Ubedilah Badrun Namun, Direktorat yang mengusutnya bukan Direktorat Gratifikasi melainkan Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK pun berharap agar KS Angpang melakukan klarifikasi sendiri agar isu tersebut tidak melebar DAK selanjutnya terkait isu gratifikasi itu sudah difokuskan di penelahan pada Direktorat PLPM jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi isunya masih sama rekan-rekan bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi nah kenapa difokuskan ke sana? karena jangkauannya bisa lebih lebih jauh lagi dilakukan oleh PLPM terkait kewenangan iya sama sekali tidak ada tekanan ya rekan-rekan sekalian bahwa KPK berharap saudara K ini melakukan klarifikasi sendiri itu dari awal sudah disampaikan oleh pimpinan atau Pak AM dalam hal ini sebenarnya ini juga agar isu ini tidak melebar kemana-mana tak hanya Kaesang wali kota Medan Bobi Nasution juga terseret kasus serupa namun Bobi mengklaim bahwa jet yang ditumpanginya merupakan pesawat jet sewa tim AY News melaporkan akan terima kasih kerana menonton! terima kasih kerana menonton! Terima kasih.